Selamat pagi naku, salam sehat, salam SFD Bertemu kembali dengan Ibu FG tentunya dalam mata pelajaran agama Hari ini naku kita akan masuk kepada materi baru Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kitab suci perjanjian lama Ibu harapkan kamu sudah tahu apa yang menjadi bagian-bagian dari kitab suci perjanjian lama Termasuk Deutrokanunika Hari ini materi kita mengenai kitab suci perjanjian baru Ibu harapkan kamu membuka kitab suci kamu di rumah naku Dan melihat apa saja yang menjadi bagian-bagian dari kitab suci perjanjian baru Agar setelah Ibu nanti jelaskan kamu juga dapat memahami Dan tahu di mana letak bagian-bagian kitab suci perjanjian baru Jadi naku tetap semangat, salam SFD Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini naku Mari kita awali dengan tanda salib Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Hari ini naku kita akan belajar mengenai kitab suci perjanjian baru Apa itu kitab suci perjanjian baru? Sebelumnya mari kita lihat dulu terlebih dahulu Apa tujuan pembelajaran dari kitab suci perjanjian baru? Tujuan pembelajaran kita naku Setelah mempelajari materi ini Siswa diharapkan mampu dengan semangat dan tekun berdoa Untuk yang pertama Menjelaskan proses tersusunnya kitab suci perjanjian baru Yang kedua menyebutkan bagian-bagian kitab suci perjanjian baru Yang ketiga Menjelaskan alasan membaca kitab suci Dan menjelaskan usaha membaca kitab suci Kitab suci perjanjian baru Dalam perjanjian baru naku wahyu Allah terpenuhi Keempat Injil yaitu Matthius Marcus Lucas Johannes Merupakan inti dari kitab suci Serta menjadi harta paling berharga bagi gereja Di dalamnya Putra Allah menunjukkan dirinya dan menjumpai kita Dalam kisah para rasul Kita belajar mengenai permulaan gereja dan karya roh kudus Dalam surat-surat yang ditulis oleh para rasul Semua segi kehidupan manusia ditempatkan dalam terang kristus Dalam kitab wahyu kita melihat akhir jaman Kitab suci perjanjian baru atau KSPB Adalah bagian dari Alkitab Kristen Yang ditulis setelah kelahiran Yesus Kristus Kata perjanjian baru merupakan terjemahan yunyani Yaitu Ikeni Diatiki Umat Kristen awal berpendapat bahwa kitab ini merupakan penggenapan isi nubuat Yang ada dan kemudian diberi nama perjanjian lama Perjanjian baru kadang-kadang disebut sebagai kitab Yunani Kristen Karena ditulis dalam bahasa Yunani oleh para pengikut Yesus yang belakangan dikenal sebagai orang Kristen Perjanjian baru ada 27 kitab nakku dalam kitab suci Gereja para rasul melihat dalam kitab ini tampak suatu ungkapan iman mereka yang otentik Perjanjian baru adalah kumpulan 27 kitab dalam kitab suci Gereja para rasul melihat dalam kitab ini tampak suatu ungkapan iman mereka yang otentik Gereja telah mengakui secara resmi bahwa kitab-kitab ini diilhami oleh Allah sebagai sabda Allah Sama seperti dalam perjanjian lama nakku Kitab-kitab ini tidak begitu saja jatuh dari langit Sebaliknya kita mengakuinya sebagai milik para rasul dan para puarta injil dalam gereja perdana Kitab-kitab ini nakku tidak bermaksud untuk menjawab semua pertanyaan kita mengenai iman Melainkan suatu kumpulan kesaksian Di mana kita menemukan pribadi Yesus dan cara gereja perdana melihat dirinya dijiwai dan digerakkan oleh kuasa kebangkitannya Kehendak Allah lah yang membuat orang-orang Kristen dari segala abad dapat mengenali Yesus dan karya penebusannya Melalui kesaksian-kesaksian yang dahsyat ini Yang kedua PB atau Kitab Suci Perjanjian Baru disampaikan kebenaran membebaskan yang meluruskan kembali sejarah dan mengarahkan semua bangsa ke arah tujuan penyatuan kembali Dan rekonsiliasi dalam Kristus atas semua kekuasaan manusia dan daya kreasi dalam alam semesta Ketiga Perjanjian Baru adalah bagian dari Alkitab Kristen Sesudah kehidupan Yesus Kristus Perjanjian Baru berpusat Atau Perjanjian Baru ditulis dalam Yahudi karena pada masa itu bahasa ini adalah bahasa percakapan dalam wilayah Laut Tengah Yang ketiga ini bahwa kisah-kisah yang terdapat dalam Kitab Suci Perjanjian Baru berpusat pada kisah Yesus Kebangkitannya dan para murid yang memperoleh semangat dan keyakinan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang keempat Perjanjian Baru adalah hasil dari refleksi iman jemaat perdana tentang kehidupan Yesus Kristus Cerita tentang kehidupan Yesus Naku dipercaya dan rasa para murid pada Yesus Rasa kagum, percaya, dan cinta terhadap Yesus dapat kita baca dalam tulisan-tulisan Kitab Suci Perjanjian Baru Naku Yang ditulis oleh orang-orang yang dekat dan mengenal siapa Yesus dari perjuangan hidup dan penderitaannya Selain berisi ungkapan iman jemaat perdana akan Yesus, Kitab Suci Perjanjian Baru juga berisi cara hidup Kristiani Mari kita lihat bagian-bagian Kitab Suci Perjanjian Baru Naku Secara umum, Kitab Suci Perjanjian Baru bentuknya bersifat kisah, perumpamaan, ajaran, surat, dan nubuat Nah, disini ada empat kolom yaitu Injil Kisah Para Rasul Surat-surat Wahyu Yang termasuk ke dalam Injil Naku yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohannes Kisah para Rasul yang termasuk kisah para Rasul adalah kisah para Rasul sendiri Dan kolom ketiga surat-surat, apa saja surat-surat yang pertama Roma Kedua Korintus 1, ketiga Korintus 2, keempat Galasia, kelima Efesius 6, Filipi 7, Kolose 8, 9 Itu ada Thessalonica 1 dan 2, dan yang 10 adalah Timotius 1 Dan wahyu atau nubuat yaitu wahyu kepada Yohannes Itulah bagian-bagian dari Kitab Suci Perjanjian Baru Naku Jadi disini kamu perhatikan baik-baik agar kamu nanti membuka Kitab Suci Kamu bisa membedakan mana itu Injil, mana kisah para Rasul, mana surat-surat, dan mana wahyu ataupun nubuat Bagaimana proses penyusunan Kitab Suci Perjanjian Baru? Mari kita lihat yang pertama KSPB terdiri dari 27 kitab melalui proses yang kurang lebih dari 100 tahun Kedua, ketika Yesus hidup, tak seorang pun diantara muridnya yang mencatat tentang apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus Bahkan, Yesus bangkit, para murid yang memperoleh semangat dan keyakinan baru akan Yesus Kristus Mulai bercerita dan mewartakan Yesus Kristus sebagai kegenapan janji Allah Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Cerita dan pewartaan tentang Yesus yang mereka sampaikan masih bersifat lisan Nah yang ketiga, baru sesudah para saksi mata meninggal dan umat yang percaya semakin banyak Mulailah muncul kebutuhan untuk menulis Baik mengenali hidup Yesus, karyanya, sabdanya, maupun akhir hidupnya Selain itu, nakku berkomunikasi dengan jemaat yang jauh Maka, mereka mulai menuliskan surat yang berisi Wejangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di suatu jemaat Karena tidak dapat datang Dalam proses penulisan cerita tentang kisah kehidupan Yesus Dari para saksi mata dan para pengikutnya yang sudah beredar dan berkembang luas di tengah-tengah umat Mereka mendapatkan bimbingan roh kudus Oleh karena itu, tulisan-tulisan dalam perjanjian baru tersebut bukanlah buku laporan atau sejarah tentang Yesus Tetapi, sebagai buku iman dan cinta dari umat perdana tentang Yesus Ingat ya, nakku, perjanjian baru itu bukan hanya sekedar tulisan Tetapi, bukan juga laporan dan sejarah Yesus Yaitu sebagai buku iman dan cinta dari umat perdana Dokumen-dokumen perjanjian baru awal adalah surat-surat Rasul Paulus yang asli Yaitu, 1 Thessalonica, 1 dan 2 Korintus, 1 dan 2 Timotius, Galatia, Ephesius, Filipi, Kolose, Titus, Pilemon Yang singkat, yang ditulis oleh Santo Paulus pada awal tahun lima puluhan Pasti kamu, nakku, pernah mengikuti Minggu Gembira Guru Minggu Gembira kamu, pasti sering menyanyikan tentang kitab-kitab suci perjanjian baru ini Ada nyanyiannya kan aku, jadi Kamu harusnya sudah tahu apa saja yang masuk ke dalam kitab suci perjanjian baru Apa Injil yang pertama muncul? Yang pertama muncul adalah Injil Markus Muncul kira-kira tahun 68 Tidak lama sebelum kehancuran Yerusalem Yang menandai berakhirnya zaman para Rasul Injil Matius dan Lukas ditulis diantara tahun 85 dan 90 Tentunya kita belum lahir, ya nakku Dan yang ketiga Kisah para Rasul dan Injil Yohanes muncul Sekitar tahun 300 Belum lahir juga kita ya Dua surat Yohanes muncul tidak lama kemudian Kitab suci perjanjian baru yang terakhir adalah Dua Petrus ditulis sekitar atau sesudah tahun 1110 Jadi nakku, itulah pembelajaran kita mengenai kitab suci perjanjian baru Nah nakku, sangat penting membaca kitab suci Selain kamu bisa tahu apa yang termasuk jadi kitab suci perjanjian baru Diotrokalunika dan perjanjian lama Kamu dapat mendalami iman kamu dari kitab suci Jadi sangat penting untuk membaca kitab suci Bukan hanya perjanjian baru Tetapi perjanjian lama juga Agar kamu tahu apa atau dimana letak perbedaan perjanjian baru dengan perjanjian lama Perjanjian lama itu membahas tentang apa Dan perjanjian baru itu membahas tentang apa Jadi nakku, demikianlah pembelajaran kita tentang kitab suci perjanjian baru Ibu harapkan kamu dapat mengerti Kamu dapat memahami Dan kamu dapat membuat sebuah refleksi Apakah saya sudah selalu membaca kitab suci Apakah pernah saya membuka kitab suci? Apakah saya tahu Apa perbedaan atau dimana letak perbedaan Kitab suci perjanjian baru, perjanjian lama, dan diutrokalunika Dan apa saja bagian-bagian dari kitab suci tersebut Ibu harapkan kamu mengerti dan menuliskan refleksimu Di buku kamu masing-masing dan membuat catatanmu Jadi nakku, inilah pembelajaran kita hari ini Ibu harapkan kamu tetap sehat Kamu memakai masker bila berpergian dari rumah Dan kamu selalu semangat dalam belajar Terima salam Ibu, salam SFD Kita akhirin aku dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin